Terima kasih Kang Riki selanjutnya ada pertanyaan Ini faktor daripada yang disebut oleh Menpora bahwasannya untuk menyimpan energi buat Olimpiade mendatang Lalu berapa medali, berapa medali buat Olimpiade Paris? Di Olimpiade? Ya pertanyaan pertama pastinya juga tidak seperti itu lah Karena ini super seribu, yang kedua di awal untuk persiapan pun sudah kita sampaikan Bahwa bagaimana kita sebagai tuan rumah Indonesia Open paling tidak dan sudah level-levelnya mereka Ini pastinya juga harus bisa meraih gelar Jadi kalau disampaikan Mas Sareza saya rasa tidak seperti itu Karena target kita pun khususnya di Indonesia Open ini sebagai tuan rumah Kita berharap besar bisa tampil maksimal lebih baik Sebanyak mungkin masuk di final dan bisa meraih gelar Itu utamanya gitu Nah mungkin yang kedua target di Olimpiade Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dengan 9 atlet kita untuk di Olimpiade nanti Saya masih punya keyakinan besar Bahwa bagaimana di 5 sektor yang ada ini Tunggal Putra dengan Jojo Ginting, Ganda Putra, Fajarian, Ganda Putri, Apri Fadia Ganda Campuran, Rino Pita dan di Tunggal Putri ada Grego Dari 5 sektor ini saya masih punya keyakinan besar Potensi untuk bisa meraih medali pun sangat besar Tidak sisa waktu yang ada ini betul-betul Fokus betul ya Bahwa bagaimana ini karena saya untuk Olimpik ini persiapannya bukan yang biasa-biasa saja Harusnya bisa lebih gitu Nah ini yang harus ditekankan bahwa bagaimana para pemain Yang seringkali kita sampaikan ini menjaga performa Untuk bisa tampil maksimal pada saatnya nanti di Olimpiade Jadi kalau bicara target dari 5 sektor ini Untuk Tunggal Putri pun besar Grego Penampilan Grego ya penampilannya juga cukup konsisten dan relatif juga meningkat Dengan kepercayaan diri Juga di Tunggal Putra Lalu Jojo Ginting Ini juga potensi besar Ganda Putra pun sama Jadi saya rasa untuk medali emas di sektor-sektor ini Juga peluangnya sangat besar Ya tanpa 2 sektor tadi Ganda Campuran dan Ganda Putri ya Mengabaikan 2 sektor itu Tetapi 5 sektor ini pun masih ada kesempatan peluangnya besar Tinggal bagaimana para pemain ini mau atau tidak Untuk meraih medali emas atau posisi tertinggi untuk Olimpik nanti Terima kasih Kak Riki pertanyaan terakhir Di Australia untuk atlet Olimpiknya Jojo Ginting aja Kita tarik Karena yang sebelumnya kan ada nama pribadi ya Ya juga nama-nama yang lain Tetapi yang last minute memang Jojo Ginting Jadi atlet yang lainnya Dan didampingi oleh Hari Uni Mainaki Malam ini berangkat ke Australia Hanya Jojo Ginting yang tidak jadi ke Australia Jadi di Tunggal Putra masih nama-nama yang sebelumnya Ya ada Ciko, Alwi dan lain-lain Nah yang kedua Insya Allah kita akan berangkat lebih awal Ada training camp memang di sana Di Chamblee tepatnya Kalau memang tidak ada perubahan Kita di tanggal 13 13 kita berangkat Jadi ada lebih kurang mungkin 10 hari lah ya Menjelang menuju ke venue Ke Artit Village Dan di 28 atau 27 ya mulai Olimpik Mas Der 27 atau 28 ya Jadi intinya kita tanggal 13 kita berangkat Nah tidak ada lain tujuannya memang Karena udara yang berbeda nanti Untuk di bulan Juli Olimpik saat ini Ya tidak seperti di bulan Februari-Maret gitu Jadi kita adaptasi lebih awal Tentu kita harapkan ini juga bisa menjadikan Adaptasi ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik Karena kita juga Atit pastinya Dan juga tim pendukung Terus mendampingi Saat di Chamblee nanti Di camp Ada program latihan yang beda sih Ya yang pertama kita juga yang secara keseluruhan Tim ad hoc Kalau tidak ada perubahan jadwal Kita memang ketua tim ad hoc ini juga Sangat-sangat Apa Consen lah ya Sangat-sangat Peduli langsung gerak cepat Kita juga akan adakan rapat besar nanti di hari Rabu Kalau tidak salah Kalau tidak ada perubahan Ya mungkin agenda-agenda Termasuk Di luar agenda yang seperti biasanya Mungkin nanti Selain ada camp Ya Juga nanti agenda-agenda apa Untuk persiapan khususnya Nah itu akan disampaikan Di minggu-minggu Ya minggu-minggu depan Ya Nah tapi di luar itu Tentunya juga kita Saya tadi sampaikan bahwa akan ada pertemuan Saya sendiri dengan para pelatih Ya untuk khusus membahas Hasil daripada yang pertama Yang utamanya Indonesia Open Yang lainnya di Tour Asia ini Jadi Kalau menjelang ke Olimpiknya Katakanlah sampai dengan tanggal 12 Juli gitu Apa namanya Ada mungkin nanti ada beberapa agenda Ada beberapa agenda Yang saya monap Belum bisa nyampaikan Di sini Karena memang Masih ada menunggu kepastian Akan seperti apa Ya yang pasti Kita Lebih mengkerucut lagi Dengan sisa waktu yang ada ini Lebih fokus lagi Untuk menangani Para atlet khususnya Olimpik Ya 9 atlet ini Jadi selain Apa namanya Rutinitas latihan Yang harus kita tambah Terutama Kekurangan Kekurangannya Ya Dari fisiknya kah Dari tekniknya kah Atau dari mentalnya Ya Nah Di luar itu Akan ada memang agenda-agenda lain Yang khusus Secara khusus Sebelum keberangkatan ke Cemli nanti Oke Silahkan Mbak Yang Ya yang pertama Inilah saya sering sampaikan bahwa Beban-beban ini Yang memang mempengaruhi Atau mental ya Mempengaruhi bagaimana penampilan Atlet itu Untuk bisa maksimal Sangat-sangat mempengaruhi Dan saya sering katakan juga Sebetulnya Ini sebelum menjawab Secara Apa Pertanyaan tadi Mbak ya Jadi Ya sebetulnya Sebagai pemain Tanpa disuruh pun Memang kita mau Seharusnya kan seperti itu Itu yang kita harapkan Jadi Inilah yang menjadikannya Apa Mengurangilah Paling tidak Beban yang katakanlah Sebagai atlet Berbucidit lah Harus juara lah Harus Apa Tetapi Sebagai pemain Sebetulnya kan Harusnya Tanpa disuruh Apa Target-target ini pun Memang sebagai pemain Harusnya juga punya Keinginan besar lah Nah ini yang sering Yang sering juga Saya sampaikan Para Atlet khususnya Juga para pelatih Sehingga Pengalaman demi pengalaman Dari kejuaraan ke kejuaraan Ini kan harusnya Lebih menjadikan Percaya diri Para pemain itu sendiri Nah mungkin yang Berikutnya Khususnya tadi Yang disampaikan Apakah Jojo Kalau secara teknik Artinya ada Non-teknisnya Barangkali mungkin Secara mental Butuh psikolog Nah inilah Dan ini juga Tidak hanya Jojo Ini terus kita Pendampingan Permasalahan Apa yang sebetulnya Yang betul-betul Dirasakan oleh Para pemain Dan ini Sebetulnya sudah Dari awal juga Ad hoc Kita sampaikan Keterbukaan Para pemain Keterbukaan Para pelatih Untuk Permasalahan-permasalahan Apa Dari Khususnya pemain ini Nah ini yang Kita butuhkan Tetapi Sisa waktu yang ada ini Pastinya ya Pendampingan Tim pendukung ini Kita terus-menerus Ya Hingga Apa Pada saatnya juga Nanti disana Terus Tim pendukung ini Juga akan Mendampingi Baik Saya kira cukup ya Bisa Cukup lah Cukup ya Terima kasih Terima kasih atas Kadiran teman-teman Media sekalian Dalam acara Press Conference ini Terima kasih atas Dukungan Media dan Masyarakat Indonesia Kepada bulu tanggis Indonesia Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih atas